Mantan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Kota Semarang, Pajar Purwoto turut memeriahkan kontestasi Pilkada Semarang 2024. Pajar mengambil formulir pendaftaran bakal calon wakil wali kota Semarang. Mantan Kepala Satpol PP Kota Semarang, Pajar Purwoto resmi meramaikan bursa bakal calon wakil wali kota Bacawawali dalam Pilwalkot Semarang November mendatang. Selain mengambil formulir, pensiunan PNS Pemkot Semarang ini juga mengambil kartu tanda anggota atau KTA sebagai kader PDI Perjuangan. Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan itu mengucapkan alasan dirinya bergabung PDIP karena ada persiapan untuk maju anggota DPR RI pada Pilek 2028. Walaupun sudah purna menjadi aparatur sipil negara, Pajar mengaku ingin meramaikan kontestasi Pilwalkot Kota Semarang 2024. Karena ia masih ada pemikiran bagaimana membuat Kota Lumpia ini menjadi lebih baik. Jika nantinya terpilih, Pajar mengusung visi dan misi Ngayomi, Ngayemi, dan Ngangeni. Meski sudah mengambil formulir pendaftaran, dia tetap akan meminta restu dari istrinya untuk maju dalam Pilkada 2024. Pajar Purwoto juga mengakui tidak akan mendaftar ke partai lain karena sudah mengantongi KTA PDIP. Pajar mengaku memilih berlabuh ke partai berlambang banteng moncong putih itu setelah memaksuki masa pensiun karena 10 tahun terakhir dia melayani masyarakat di pemerintahan. PDI Perjuangan menjadi partai yang mendominasi. Biasa ya, sudah tidak masuk di jadwal sekural. Pertanyaan tadi pagi memang saya mau ngambil KTA. KTA ini akan kami bergunakan nanti 4 tahun ke depan untuk daftar DPR RI. Karena memang butuh-butuh kita mobil ketemu warga masyarakat. Sehingga menentukan karena pengetahuan kan nipas sekali ya dengan apuran ada pendaftaran ya. Sekalian ngeras-ngurus saya tadi sama Mas Untung, sementaris saya ini untuk daftar H2 ya. Jadi saya kepengen untuk sebagai trigger pendaftaran ya. Karena walaupun sudah purna, tapi kan masih ada pemikiran untuk bagaimana sekarang bisa lebih baik lagi. Ini mungkin visi-misi saya keluar lebih dikit ya. Jadi saya punya rencana satu ngayomi ya. Jadi kalau misalnya pengen birokrat ini dua ayam itu. Tidak tenang, bentuk ratu tidak kesusu, ini kerja yang benar, yang tekun. Belum karir itu pasti akan ditantai ya. Kemudian ngayomi, jadi masyarakat itu merasa ayomi ya. Nanti karena saya pernah di Sarpol dan di perdagangan itu kan ya ternyata petangnya luar biasa. Mungkin nanti akan, kalau memang dari DPP memerintahkan saya ya, kita bahkan shelter ya. Ini kan semua, kan sama. Mau wali kota H2 akan sama. Terus ngangen nih. Jadi saya sama seperti panjangnya semua, kan tak ketemu, kangen. Kita banyak kuyun ya. Jadi yang paling kota ini bisa lebih baik lagi. Terutama dukungan dari istri. Jadi saya minta dari istri, istri saya kalau mendukung saya jalan. Tapi kalau istri saya kan, weh mas, tidak usah ya, tidak. Karena lalu juga kebahagiaan di rumah tangga itu tidak tergantung dua pelah pihak ya. Jadi saya ada motivasi untuk maju. Tapi kalau istri, gue dari sama istri saya. Jadi istri saya memberi kesempatan saya untuk berkipar. Karena ini kan belum tahu siapa yang akan rekom ya. Nanti akan daftar mama lagi ya. Karena saya sudah punya KTA di PDP ya. Saya hanya di sini gitu. Jadi sudah resmi hari ini saya sebagai salah satu kata PDP karena sudah menerima KTA dari DPC-PDP. Selain dari kalangan pemerintahan, politisi dan pengusaha, Bursa Cawawali dari PDP Perjuangan juga diramekan oleh advokat, yakni Dio Herman Syahbakri. Menurut Dio, ada sejarah yang membuatnya memilih PDP Perjuangan sebagai kendaraan partai untuk mencalonkan diri dalam pesta demokrasi.